Komentar Asanti terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami alias Fuji yang berlanjut heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Narasi lengkap yang diungkapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tharik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windia. Selain itu Fuji belum lama ini diundang menjadi bintang tamu di acara televisi, Trick Talk, yang dipandu Denny Cagur dan Ummi Kuari. Kehidupan Fuji banyak dikulik ketika hadir di sini. Ia mendapatkan sejumlah pertanyaan menjurus ke kehidupan pribadinya. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada Fuji adalah tentang pencapaian membanggakan selebgram berusia 21 tahun tersebut. Apa hal yang paling bikin diri kamu bangga dengan pencapaian Fuji hari ini? Tanya Denny Cagur, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024. Bukan bangga dengan pencapaian dari segi materi, Fuji justru merasa besar hati dengan perubahan karakter dari dirinya. Fuji menjelaskan jika dulu ia suka overthinking hingga stres dan depresi, lalu melampiaskan emosi ke tempat yang salah. Kayak dulu aku tuh sangat teramat mungkin apa-apa di bawah overthinking, terus jadi stres, jadi depresi sendiri, terang Fuji. Terus akhirnya jadi melampiaskan emosi Kuka.